Hahaha, iya jadi begitu Cal Pengalaman yang gue dapet waktu masih hidup ngerantau Oh alah Eh, tapi Far, gue mau nanya Nanya apaan tuh? Dari pengalaman ngerantau yang lu ceritain itu Kenapa sih lu akhirnya tuh milih win dan kenapa di jurusan teknik informatika? Nah, kalo dari gue sendiri sih milih win karena deket rumah Dan gue juga tertarik dengan jurusan teknik informatika ini Cal Materi-materi yang dipelajarin tuh bakal baik dipake pada masa yang akan datang Nah, kalo buat diri lu sendiri, kenapa milih masuk teknik informatika? Kalo gue sih ya, kalo milih TI ini karena emang gue suka ngoding aja sih By the way Far, menurut lu mata kuliah apa yang paling asik buat dipelajarin di TI? Atau mungkin yang paling lu suka gitu? Hmm, jujur menurut gue mata kuliah yang ada di TI asik semua sih Tapi kalo buat favorit gue, ya jelas arsitektur dan organisasi komputer dong Wah, serius? Itu mata kuliah favorit gue juga soalnya Nah, kebetulan nih, ada yang mau nanya tentang hal yang berkaitan dengan materi yang ada di mata kuliah arsitektur dan komputer, Cal Wah, boleh tuh langsung panggil aja far orangnya Den, sini Den, katanya mau nanya Halo kawan-kawan, kenalin nama gue Denji Gue mau nanya-nanya dikit nih Boleh-boleh, mau nanya tentang apa emangnya? Ini nih, penyimpanan handphone gue penuh terus Pas gue cek, ternyata ada cash yang ukurannya luar yang besar Nah, yang dimaksud dengan cash ini apa sih? Oh, kalo itu sih bisa nih gue Mau far jelasin tentang apa itu cash dan kenapa cash diperlukan Langsung aja Kenalin nama gue Faisal Ahmad Givari dengan NIM akhiran 037 Dan gue, Aufar Putra Ardiansyah dengan NIM akhir 035 Definisi Nah, apa sih yang dimaksud dengan cash memory yang tadi ditanyain oleh Denji? Nah, cash memory sendiri adalah komponen komputer berbasis chip Yang membuat pengambilan data dari memori komputer menjadi lebih efisien Cash bertindak sebagai tempat penyimpanan sementara yang dapat diambil dengan mudah oleh prosesor Nah, cash memory itu sendiri pun punya fungsi Ada empat fungsinya, yaitu pertama Menjembatani perbedaan kecepatan antara CPU dan memori utama Kemudian, mempercepat kinerja memori Mempercepat akses data pada komputer Dan meringankan kerja prosesor Blok diagram Nah, disini sudah ada gambar diagram yang menunjukkan cash pada tiap level Cash level 1 sampai cash level 3 Cash level 1 merupakan cash dengan kecepatan tercepat dibandingkan cash-cash lainnya Dan memiliki posisi bersamaan dengan CPU Lalu ada cash level 2 yang merupakan lebih lambat daripada cash level 1 Namun lebih cepat dibandingkan cash level 3 Yang terakhir ada cash level 3 yang merupakan cash terlambat diantara level-level lainnya Namun lebih cepat dibandingkan memori utama Jenis-jenis cash Selain adanya blok diagram, cash juga memiliki beragam jenis Yang pertama itu adalah cash disk Yang kedua itu web cache Yang ketiga itu adalah cache server Yang pertama, cash disk adalah memory cache Untuk mempercepat proses penyimpanan dan pengaksesan data dari hard disk host Cash disk ini memungkinkan pemrosesan yang lebih cepat dari membaca atau menulis Perintah dan proses input ataupun output lainnya Yang kedua yaitu web cache Setiap kali konten diunduh dari server asal Salinan disimpan di web cache untuk jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh aturan caching yang Anda tetapkan Jika user meminta konten yang sama lagi, web cache mengirimkan konten yang disimpan ke web user Ketiga, cache server Layanan jaringan khusus yang bertindak sebagai server yang menyimpan halaman web atau konten internet lainnya secara lokal Dengan informasi yang diminta sebelumnya di penyimpanan sementara Cache server mempercepat akses ke data dan mengurangi penggunaan bandwidth Cara kerja cache Cache sendiri memiliki cara kerja yaitu ketika prosesor mengakses data untuk pernama kalinya Maka salinan data akan dibuat dan dimasukkan ke dalam cache Ketika data itu akan diakses lagi Maka akan terjadi cache hits atau cache memiliki informasi yang dibutuhkan Maka salinan itu akan diakses terlebih dahulu Namun sebaliknya, jika data tersedia atau biasa disebut cache hits Maka memori yang lebih besar seperti RAM atau harddisk akan langsung diakses oleh prosesor Ukuran cache Nah, cache sendiri tuh kan ada levelnya berbeda-beda ya Nah, ukuran itu juga beda Kalian tau gak sih perbedaan ukurannya apa aja? Nah, dimulai dari yang level pertama Dari yang paling cepat nih, yang meletaknya paling dekat dengan prosesor Itu ukurannya ada dari 8KB sampai 128KB Selanjutnya ada di level 2 Yang meletaknya di tengah-tengah di antara level 1 dan level 3 Dia itu punya ukuran yang 256KB sampai 512KB Selanjutnya, untuk level 3 sendiri Untuk cache yang paling pelan Dia punya ukuran yang dimulai dari 1MB sampai 8MB Berikut tabel perbandingan dari ukuran setiap level dari cache itu sendiri Pemetaan Pemetaan adalah unsur penting dibalik cara kerja dari sebuah cache Nah, untuk pemetaan yang pertama itu ada direct mapping Pada direct mapping, setiap blok hanya memiliki satu tempat yang bisa dituju Jadi, ketika CPU membutuhkan blok tertentu dari memori utama Cache memory adalah satu-satunya tempat blok tertentu berada Setiap blok pada main memory dipetakan dengan line tertentu pada sebuah cache I sama dengan J modulo C adalah pemetaan antara line dengan blok Di mana I adalah nomor line pada cache yang digunakan Untuk meletakkan blok main memory ke J Ada pun address pada main memory dibagi menjadi 3 field Yaitu yang pertama ada tag identifier yang disimpan pada cache bersama dengan blok pada line Kemudian ada line number identifier yang berisi informasi tentang nomor fisik line pada cache Kemudian yang ketiga ada word identifier yang berisi informasi tentang lokasi word atau unit addressable lainnya Dalam line tertentu pada sebuah cache Berikut adalah tabel untuk pemetaan tag, line, dan word Nah, direct mapping itu sendiri punya juga kelebihan dan kekurangannya Untuk kelebihan yang pertama, direct mapping itu mudah dan murah untuk diimplementasikan Kemudian, mudah juga untuk menentukan letak salinan data main memory pada sebuah cache Nah, ada juga kekurangannya, setiap blok main memory hanya dipetakan pada satu line saja Untuk kekurangan terakhir, suatu blok memiliki lokasi yang tetap Kemudian, pemetaan yang kedua, yaitu fully associative mapping Pada fully associative mapping, blok dapat ditempatkan di mana saja pada cache Karena tidak ada pembatasan di mana ia harus ditempatkan Ketika CPU membutuhkan blok memory tertentu, cache harus diperiksa untuk setiap blok yang berada di dalamnya Untuk menentukan apakah informasi yang diperlukan ada pada cache Full associative mapping ini diharapkan akan mengatasi kelemahan utama pada direct mapping Karena memungkinkan blok diletakkan di sembarang line yang sedang tidak terpakai Namun, dalam prosesnya, fully associative mapping ini sangat lambat untuk cache yang berukuran sangat besar Terdapat perbedaan pada adres fully associative mapping jika dibandingkan dengan adres pada direct mapping Pada direct mapping memiliki tiga adres, yaitu tag, line, dan word Sedangkan pada adres di fully associative mapping hanya memiliki dua adres saja, yaitu tag, dan word Berikut adalah tabel adres dari fully associative mapping Kemudian, untuk fully associative mapping juga memiliki kelebihan dan kekurangannya Untuk kelebihannya, terdapat fleksibilitas penggantian blok ketika blok baru dibaca ke dalam sebuah cache Untuk kekurangannya, kompleksitas rangkaian yang diperlukan untuk menguji tag seluruh saluran cache secara paralel Nah, kita sudah sampai pada pemetaan yang terakhir, yaitu set associative Pada set associative mapping, set tertentu dialokasikan untuk setiap blok memori Satu set terdiri dari grup yang berisi dua atau lebih blok dalam cache Ketika sebuah blok ditempatkan ke dalam memory cache dari memory utama, blok dipetakan ke satu set Dan di dalam set itu, bloknya bebas pergi kemanapun Set associative mapping sendiri merupakan penggambungan antara direct mapping dan fully associative mapping Nah, kalau tadi kita sudah lihat adres table dari direct mapping, fully associative mapping Yang dimana direct mapping punya tag line word, dan fully associative mapping punya tag dan word Set associative mapping sendiri ini memiliki tag, set, dan word berbeda dengan mapping-mapping sebelumnya Lalu, set associative mapping sendiri memiliki kelebihan dan kekurangan Kelebihan pertama adalah setiap blok memori dapat menempati lebih dari satu kemungkinan nomor line Yaitu dapat menggunakan line yang kosong Kelebihan yang kedua, jumlah tag lebih sedikit dibandingkan pemetaan yang lainnya Kekurangannya adalah kebutuhan power set associative mapping lebih besar dibandingkan mapping yang lainnya Contoh soal Nah, kita sudah masuk ke contoh soal dari pemetaan yang sudah dipelajarin Yang pertama, ada contoh soal dari fully associative mapping Misal, suatu sistem komputer memiliki memori utama 512 MB dan cache sebesar 1 MB atau berada pada level 3 Transfer data antara memori utama dengan cache dalam ukuran blok 8 Byte Gunakan fully associative mapping untuk menunjukkan berapa bit untuk tag dan word Nah, kita jabarin nih jawabannya Memori sama dengan 512 MB atau sama dengan 2 pangkat 20 dikali 2 pangkat 9 Kenapa 2 pangkat 20 sama 2 pangkat 9? 2 pangkat 20 ini adalah konversi dari MB ke Byte Sedangkan 2 pangkat 9 adalah konversi dari 512 Pangkatnya kita tambahin dapat hasil 29 bit Case sama dengan 1 MB atau sama dengan 1024 KB Satu blok sama dengan 8 Byte 8 Byte itu berarti 2 pangkat 3 Kita ambil pangkatnya sebesar 3 bit 3 bit ini kita ambil sebagai word Tag sama dengan memory dikurang word Memorinya kita dapat 29 Word tag kita dapat 3 bit 29 dikurang 3 Hasilnya 26 bit Maka kita dapat tagnya sama dengan 26 Dan wordnya sama dengan 3 Berikut adalah tabel jawaban dari fully associative mapping Sekarang kita masuk ke soal nomor 2 yaitu direct mapping Misal, suatu sistem komputer memiliki memori utama sebesar 512 MB Dan cache sebesar 256 KB yang berada pada level 2 Transfer atara data memori utama dengan cache dalam ukuran blok 8 Byte Gunakan direct mapping untuk menunjukkan berapa bit untuk tag, word, dan slot Atau biasa kita sebut L yaitu line cache Kita jabarin, memory sama dengan 512 MB Maka jika dikonversi Hasillah 2 pangkat 20 dikali 2 pangkat 9 Yang menghasilkan 29 bit Cache sebesar 256 KB Satu blok sama dengan 8 Byte Berarti sama dengan 2 pangkat 3 yang menghasilkan 3 bit 3 bit ini kita ambil menjadi word Rumus line memory adalah cache dibagi blok Dimana cache nya sebesar 256 KB dan bloknya sebesar 8 Byte 256 dibagi 8 menghasilkan 32 KB dari line memory Line cache sendiri mengambil angka dari line memory yaitu 32 KB 32 KB ini kita konversi menjadi 2 pangkat 10 dikali 2 pangkat 5 Kenapa 2 pangkat 10 dikali 2 pangkat 5 2 pangkat 10 adalah konversi dari KB-nya Dan 2 pangkat 5 adalah konversi dari 32 Kita jumlahkan pangkatnya Kita dapat 15 bit Rumus tag adalah memory Dikurang word, dikurang line Memory nya tadi 29 Word nya 3 Dan line nya 15 Jika kita kurangi semua menghasilkan 11 bit Jadi hasil akhirnya adalah tag sama dengan 11 Line sama dengan 15 Dan word sama dengan 3 Berikut adalah tabel jawaban dari direct mapping Kemudian untuk soal yang terakhir yaitu dari set associative Jika set associative menggunakan 2 way set Dan diketahui memory nya sebesar 512 MB dan cache nya sebesar 128 KB atau pada level 1 Dan untuk ukuran bloknya yang besar 8 Byte Letakkan data berikut Untuk memory nya yang pertama 512 MB menjadi 2 pangkat 20 dikali 2 pangkat 9 2 pangkat 20 dikali 2 pangkat 9 menjadi 2 pangkat 29 Dan pangkatnya kita ambil menjadi 29 bit Selanjutnya cache nya sebesar 108 KB Blok nya sebesar 8 Byte menjadi 2 pangkat 3 sama dengan 3 bit Word nya sebesar 3 bit Line memory sama dengan cache per blok 128 dibagi 8 menjadi 16 K line Set nya 16 K per 2 way set yang tertera pada soal sebelumnya menjadi 8 K Kemudian kita lakukan konversi lagi menjadi 2 pangkat 10 dikali 2 pangkat 3 Sama dengan 2 pangkat 13 Pangkat yang kita ambil menjadi 13 bit Tag sama dengan memory kurang word kurang set 29 kurang 3 kurang 13 menjadi 13 bit Jadi tag nya sebesar 13 bit Set nya sebesar 13 bit Word nya 3 bit Berikut adalah hasil dari perhitungan sebelumnya Dalam bentuk address table Namun soalnya belum selesai Nilai dari tiap identifier kita terapkan pada data yang ingin dipetakan Kita bagi menjadi 3 bagian berbeda dengan besarannya masing-masing Yaitu 13, 13, dan 3 Kemudian angka binarnya kita konversi menjadi hexadecimal Selesai Inilah hasil akhirnya dalam bentuk address table Nah tadi itu merupakan penjelasan dari hal-hal yang berkaitan dengan cache memory Ada lagi gak nih yang masih lu bingung terkait cache memory? Cukup jelas sih penjelasan dari kalian Mudah dipahami dan pembawaannya enak menurut gua PTW makasih banyak ya Dan maaf udah ganggu waktunya Santai aja den Kalau misalnya ada hal yang mau lu tanyain Bisa langsung ke kita lagi Oke aman-aman Gua cabut duluan ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax